Gimana untuk pengunjung dari datang hari kemarin dan sekarang? Terus prediksi puncaknya seperti apa? Untuk prediksi kita, untuk peaknya, untuk pekan lebaran ini adalah di hari ini dan besok. Jadi memang kita sudah melihat ada kenaikan dari data pengunjung kami di tanggal 10 kemarin di hari hal lebaran dan hari ini memang ada kenaikan. Dan di hari sebelumnya pun double. Jumlahnya? Jumlahnya kita kemarin closing di angka 15 ribu. Dan hari ini di jam 7 pagi saja kita sudah dapat data jam 7 pagi. Kita kan bukannya jam 6, jam 7 pagi tadi di angka udah di 3 ribu. Untuk yang sekarang sih kita di update ya jam 11 ini kita di angka 7 ribu. Kalau dibandingkan lebaran tahun lalu, kira-kira tahun ini lebih ramai atau seperti apa? Lebih ramai. Definitely lebih ramai. Jadi memang untuk yang di pekan lebaran kali ini, kira-kira tuh banyak banget mengaktifasi anjungan, mengaktifasi museum. Dan itu tuh memang cross-pulling banget. Kalau tempat lokasi yang paling ramainya nih, yang ramai pengunjung gitu ya, yang paling favorit, itu di mana-mana aja? Jadi mungkin teman-teman yang mau datang ke taman ini bisa datang, bisa di-drop di Tourist Information Center. Kemudian nanti dari situ lurus aja, itu namanya Plaza Cori, Plaza Cori Agung. Nah di situ adalah tempat-tempat banyak banget aktivasi-aktifasi budaya yang terjadi di sana. Ada pertunjukan-pertunjukan atau seperti apa di sana? Banyak banget pertunjukan. Kemarin itu ada lompat batu dari Nias. Itu rame banget. Ada seribu pengunjung yang nonton. Kemudian kemarin juga, hari ini ada kuda lumping. Oke. Persiapan khusus ada nggak? Karena kan ini ada lonjakan nih dari dua hari ke depan, ini ada lonjakan pengunjung. Persiapan khususnya untuk antisipasi lonjakan pengunjung seperti apa? Kita juga menambahkan armada, transportasi yang free, gratis untuk para pengunjung. Jadi memang seperti yang kita tahu juga bahwa kalau misalnya di tempat wisata, transportasinya kurang, akan bikin macet, bikin bete gitu. Nah, jadi kita memang mengantisipasi itu dengan menambahkan armada gitu. Jadi yang free kita tambahin, kita tambahin bus juga karena muatannya juga lebih banyak. Kemudian juga kita tambahin beberapa pilihan untuk yang berbayar. Jadi teman-teman pengunjung yang tidak ingin mengantri atau bareng sama yang lain bisa sewa, sewa transportasi misalnya bagi skuter, sepeda dan lain sebagainya. Kalau untuk fasilitas keamanan atau kesehatan sendiri apa ditambah atau ditinggalkan? Di kamera. Ditambah, jadi memang untuk yang para medis sendiri kita ada bagi, bagi khusus. Di sana kita juga baginya kan keliling. Keliling melihat gimana ke para pengunjung kalau misalnya memang ada yang kurang, apa ya, yang nggak bagus atau misalnya ada yang jatuh atau ketelakan atau apa, itu kita pasti langsung tolongin. Karena memang itu ada di, ada kita sediakan bagi untuk keliling para medis gitu. Kemudian untuk keamanan juga kita ada support dari pam samping, dari polda, dari security juga kita tambahkan personelnya hingga 150 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!